Terima kasih. Hal yang berhubungan dengan tes kawasan kebangsaan yang dilakukan dengan sedemikian rupa, yang saya yakin itu hanyalah merupakan suatu cara untuk menyingkirkan pegawai KPK yang bekerja dengan baik dan berintegritas. Atas nama Pancasila, 1.271 pegawai KPK dilantik menjadi ASN bertepatan dengan hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni kemarin. Dan atas nama Pancasila juga, 51 pegawai dicoret dari daftar pegawai. Sudah hadir di mata Najwa untuk membahas polemik ini. Kuasa hukum pegawai KPK yang tidak lolos TWK, Asvin Awati. Selamat malam, Asvin. Selamat malam, Nana. Terima kasih sudah hadir di mata Najwa. Saya juga mengundang Direktur Pusat Studi Konstitusi Andalas, Ferry Amsari. Selamat malam. Malam, Pak Nana. Terima kasih sudah hadir. Ada juga politikus PDI Perjuangan, Kapitra Ampera. Selamat malam. Selamat malam, Nana. Dan saya juga mengundang pengamat politik Universitas Pelita Harahap, Emruz Sihombing. Selamat malam. Harapan, bukan Harahap. Yes. Terima kasih sudah hadir, Pak Emruz. Selamat malam. Saya ingin ke Asvin dulu. Asvin, Cap, tadi kita mendengarkan cerita dari pegawai KPK yang tidak lolos, Mark Valentino. Cap dan stigma tidak Pancasila itu yang kemudian mereka hadapi hari-hari ini. Apakah itu juga salah satu alasan kenapa kemudian Anda dan teman-teman mengadu ke Komnas HAM? Ya, betul sekali. Karena stigma itu adalah akar dari diskriminasi dan stigma itu berbahaya. Dalam sejarahnya stigma itu dalam sejarah Indonesia setidak-tidaknya itu bisa membuat orang dibunuh, diasingkan, dipecat seperti yang kita lihat saat ini. Dan itu banyak sekali ketika Orde Baru. Selain mengadu ke Komnas HAM, apalagi ada langkah-langkah yang Anda ambil sebagai kuasa hukum? Ya, kami sudah ke Ombudsman Republik Indonesia juga. Jadi untuk prosesnya, karena prosesnya bermasalah, isinya juga bermasalah. Kalau di Komnas HAM pelanggaran-pelanggaran hak atasi manusia, baik stigma-stigma itu maupun kontennya sendiri itu melanggar kebebasan berpikir, berpendapat. Atas nama Pancasila, jadi apakah Anda juga melihat atas nama ideologi negara dijadikan alat untuk memecat? Kalau konteksnya dalam KPK ini itu sesuatu yang sebetulnya seharusnya bisa dilihat, diantisipasi? Atau memang ini terjadi karena berbagai upaya pelemahan KPK yang memang sudah bisa kita tarik sejak lama? Ini menurut saya hal yang paling mengerikan. Kenapa? Karena ini adalah gaya-gaya Orde Baru. Orde Baru kan menstigma Talang Sari, menstigma Tanjung Priuk, bahkan ketika penyerangan kantor PDI itu kan kemudian Budiman Sujat Miko distigma juga komunis. Nah, jadi ini hal yang paling mengerikan dan menurut saya lebih canggih lagi daripada pelemahan-pelemahan sebelum ini. Karena dia diikuti dengan pelemahan masuk ke dalam KPK. Kalau sebelumnya kriminalisasi yang terjadi dari luar ini orang di dalam. Jadi ini sudah berhasil. Ini KPK sudah mati berkali-kali. Sudah mati berkali-kali. Bang Kapitra bagaimana? Nah, atas nama Pancasila Anda sependapat bahwa sekarang ideologi justru dipakai menjadi alat untuk memukul termasuk apa yang terjadi di teman-teman pegawai KPK? Anda juga melihat itu? Lu ada pembuktian konferensif apakah betul Pancasila dipakai sebagai alat memukul? Saya pikir itu stigma yang menyesatkan. Karena kita bisa lihat ada 94,6 persen yang lulus dan 5,4 persen yang tidak lulus. Artinya apa? Apakah yang 5,4 persen ini bisa mengalahkan 9? 5,4 persen ini bisa mengalahkan 94,6 persen. Itu yang pertama. Dan selalu tadi saya mengikuti. Ketika mengatakan mereka ini setia kepada undang-undang. Tapi peraduk terjadi di situ bahwa mereka justru menantang undang-undang KPK sendiri. Padahal dia bekerja di KPK lalu undang-undang KPK dilawan. Atau mereka tidak mengikuti undang-undang itu. Maksudnya ketika menantang revisi undang-undang KPK menurut Anda itu bentuk menantang? KPK bukan. Institusi KPK bukan orang lembaga yang membuat undang-undang. Karena undang-undang dibuat oleh lembaga lain. Ketika dia sudah diundangkan harus diberlakukan. Berlakukan azas semua orang harus tahu dan patuh pada undang-undang. Itu pertama. Yang kedua saya melihat 5,4 persen ini itu berada harus berada dalam sistem KPK. Mereka adalah subsistim yang harus berada dalam sistem. Tetapi mereka ini adalah orang yang bertentangan dengan sistem itu sendiri. Jadi permasalahannya adalah ketika mereka keluar dari sistem sebagai subsistim itu. Maka selalu terjadi kegaduhan. Oke. Nah itu ibu. Kedua. Boleh saya hold karena saya ingin minta Bang Ferry untuk menanggap italian. Ada banyak bicara soal undang-undang dan sebagainya. Bagaimana Bang Ferry? Saya pikir pernyataan Bang Kapitra banyak hilafnya ya. Misalnya kalau dinyatakan teman-teman 75 ini menentang undang-undang. Tidak. Yang mereka nyatakan adalah tidak setuju revisi undang-undang. Apa kewenangannya yang tidak setuju? Tunggu sebentar. Faktanya pimpinan KPK pernah menentang undang-undang ini. Ada yang syaratnya umur 50 tapi tetap dilantik umurnya 40 hati. Kenapa tidak diberhentikan orang seperti ini? Berarti menentang undang-undang, menentang Pancasila, menentang undang-undang dasar 1945. Jadi tidak komprehensif pendapat seperti itu ya. Kedua harus dilihat teman-teman ini baik-baik ya. Kalau Bang Kapitra baca peraturan perundang-undang secara baik, jelas dikatakan ada beda antara alih status pegawai KPK menjadi PNS dengan pengadaan PNS. Beda. Kalau pengadaan ada tesnya. Ada dua, kompetensi dasar, kompetensi bidang. Kalau alih status tidak ada, buktinya apa? Dulu pernah ada PP nomor 15 tahun 2011 tentang alih status anggota TNI dan kepolisian untuk menjabat menjadi PNS. Tidak ada tes kewawasan kebangsaannya yang kemudian semakin diubah di dalam PP manajemen PNS. Sama sekali tidak perlu hilang jabatan aktif TNI dan kepolisian untuk menjabat PNS. Hanya pegawai KPK dengan PP alih status itu yang diberikan tes wawasan kebangsaan itu pun tafsir dari pimpinan KPK. Karena menurut pasal 4, PP alih status itu ada lima tahapan. Sama sekali tidak ada TWK. Jadi yang tidak menjalankan undang-undang, yang tidak taat undang-undang dasar, tidak mengamalkan Pancasila siapa? Apalagi kalau dilihat pertanyaannya. Bagaimana Bang Kapitra? Ini saya lihat ini Bung Ferry ini menjauhkan orang dari undang-undangnya sendiri. Kita lihat ya, rekrutmen karyawan KPK sebelum pegawai bang, bukan karyawan. Saya katakan rekrutmen pegawai KPK sebelum diperlakukan undang-undang nomor 19 itu hanya dengan keperkom KPK. Salah dengan undang-undang KPK, undang-undang 30 tahun 2002. Sudah kan diperintahkan kewenangan mendelegasikan, ada delegasi otoriti kepada pimpinan KPK. Di undang-undang nomor 19 jelas, di PP-nya juga jelas. Ketika perkom dibikin, perkom 01 itu dibuat menjadi suatu acuan, cara peralihan karyawan kepada pegawai. Lalu kenapa ini jadi pemasalahan? Artinya begini ya, ini ada seleksi orang untuk menjadi lebih baik menjadi karyawan KPK. Yang abang maksud, boleh saya potong, yang abang maksud lebih baik menjadi karyawan PNS itu adalah orang yang ditanyakan soal... Tunggu soal... Tunggu soal... Tunggu soal... Tunggu soal, bukan begitu maksud saya. Boleh saya... Maksud saya bukan itu. Saya interupsi juga. Artinya begini, dari karyawan menjadi ASN. Oke. ASN ini punya masalah teman yang jelas dibanding karyawan. Jadi yang lebih baik itu saya tanyakan tesnya, menanyakan soal baca kunut, tidak baca kunut. Itu, itu, itu. Anda kan juga dosen. Anda kan juga dosen. Anda kan juga dosen. SXSOR itu punya kewenangan bagaimana dia menguji, dia menentukan. Anda berapa banyak orang tidak lulus sama Anda. Itu sangat tidak Pancasila ya. Loh, kata siapa dan pandangan mana dia tidak Pancasila? Pandangan para pendiri bangsa. Kata 70-70. Kata 70 bagaimana dengan kata yang 94,6 persen yang lulus? Tidak ada mereka mengatakan apa-apa. Nah, itu kan kata yang kecil. Kata Kapitra Ampera saja itu. Kata Kapitra Ampera kena dia harus berkata itu. Karena dia sebagai suatu kebenaran. Yang mengubah undang-undang KPK. Agar Aminda bisa melihat lurus. Pak Emros bagaimana Anda melihatnya? Ini sesuatu, ini pertama saya ingin tanya. Apakah wajar kalau ada yang protes? Wajar kalau kemudian solidaritas pegawai yang sebetulnya sudah lolos tetap berjuang agar teman-temannya juga bisa lolos? Karena merasa memang ada kejanggalan nih dari seluruh proses TWK ini? Tergantung perspektif mana. Dia tanya perspektif Anda, Bang. Jadi artinya bisa saja sesuatu kelompok itu mengatakan itu tidak wajar karena ada kepentingan di situ. Atau mengatakan itu wajar karena ada kepentingan. Tidak ada pesan komunikasi di ruang hampa. Menurut Anda wajar? Dia bayar agenda semua. Jadi kita melihat saja posisi mereka itu akan menentukan pesan komunikasi. Dalam dialog ini saja pun sudah kita lihat. Bagaimana Bung Ferry berpendapat itu karena posisi dia. Demikian juga di sana. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tetapi saya melihat bahwa berbasis kepada undang-undang enggak yang dilakukan itu. Itu yang harus menjadi ukuran kita. Karena kalau tidak ke sana kita berdebat itu akan liar. Akan melebar. Dan kalau berbasis undang-undang menurut Anda? Artinya berani enggak mengatakan bahwa proses itu melanggar undang-undang? Kalau ada tidak sesuai undang-undang ajukan melalui proses undang-undang. Karena ini persoalan hukum. Bukan persoalan politik gitu ya. Karena bicara undang-undang. Ajukan melalui proses hukum. Yang jadi masalah adalah. Yang menjadi masalah adalah. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Ketika Anda ngomong saya diam tadi. Yang menjadi masalah adalah. Ketika mereka. Katakanlah tidak setuju dengan itu. Diwacana. Padahal mereka adalah aparat hukum di KPK. Kalau tidak suka. Tidak sesuai ajukan proses hukum. Maka kita perdebatkan di hukum. Betul Anda langkah-langkah yang diambil sekarang. Itu tidak elok. Tidak patut dilakukan oleh pegawai KPK? Menurut pandangan saya. Sejatinya masuk ke ruang sidang. Dilaporkan ke pengadilan. PT UN dan lain sebagainya. Supaya clear. Kalau perdebatan. Kekomnasan, keombusmen menurut Anda? Silahkan saja kalau soal itu sebagai hak mereka. Tetapi finalnya adalah di proses hukum. Jadi ajukan saja melalui proses hukum. Sebentar. Ada sedikit. Tidak boleh saya tambahkan tadi. Tentang labeling. Atau katakanlah stigma. Saya terus terang mengatakan. Teorinya itu adalah labeling teori. Di stigma atau di labeling memang. Tidak selamanya labeling itu positif. Tidak selamanya juga negatif. Bisa juga positif. Label tidak Pancasila lain pasti negatif. Kembali. Yang mengatakan itu siapa? Kan wacana publik. Bukan pejabat KPK. Bukan komisioner. Yang mengatakan itu gitu loh. Boleh merespon ya? Silahkan. Bang Emrus ini tidak tahu dan mungkin tidak baca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70. Yang mengatakan eksplisit bahwa proses alis status pegawai KPK menjadi PNS tidak boleh merugikan pegawai KPK dalam keadaan apapun. Setuju itu tapi mengatakan. Tunggu dulu. Anda mengatakan bahwa harus menempuh proses hukum. Sudah ditempuh proses hukum. Dan putusan MK itu konstitusionalitasnya tertinggi. Artinya pimpinan dan orang-orang yang kemudian berupaya menyingkirkan 75 pegawai ini tidak taat konstitusi. Yang saya katakan adalah persoalan labelingnya itu adalah wacana publik. Apakah hanya sekedar wacana publik Asri bahwa itu tidak Pancasila? Tes wawasan kebangsaan itu pertanyaannya wawasan kebangsaan didasarkan atas apa? Pasti atas dasar Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Kecuali kalau ada yang mengakui. Artinya tidak lulus tes wawasan kebangsaan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Itu logikanya dan itu yang tertulis di dalam Perkom. Pertanyaannya sekarang begini. Kalau tadi pertama ya proses hukum itu bukan cuma pengadilan. Ada yang namanya eksekutif review. Tadi Bung Ferry sudah bilang kalau saja sebelum revisi Undang-Undang KPK presiden bisa bilang itu bukan urusan saya. Tapi karena presiden dan DPR setuju dengan Undang-Undang 2019 bahwa KPK menjadi rumpun eksekutif ya tanggung jawab presiden sekarang. Dan kalau Bang Kapitra ini ya itu dengan pikiran seperti ini maka seluruh pemohon Yudhusia Review di MK itu menantang Undang-Undang. Memang ini pikiran jadul banget. Lah Anda boleh mengatakan. Kan Yudhusia Review kan karena tidak setuju Undang-Undang. Anda lihat isi Yudhusia Review itu apa ya. Tapi sudah di Yudhusia Review tapi tidak patuh. Bukan terlalu tinggi berpikir. Rupanya masih ada di bumi. Ini yang keliru. Baik kita harus break. Nanti kita lanjutkan setelah Pariwara. Tetap di Mata Najwa atas nama Pancasila. Siapa yang mengatasnamakan Pancasila? Siapa yang tidak Pancasilais? Siapa yang lebih Pancasilais? Kita akan bahas setelah Pariwara. Tetap di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya.